Halo teman-teman, bagaimana hari ini? Saya Abdul Azizahwan dari Indonesia dan selamat datang kembali di channel youtube saya Jadi, video hari ini kita akan mengklon YouTube Splash Screen di Android Tapi sebelum kita pergi ke topik video ini Saya sangat bersyukur jika Anda ingin klik tombol subscribe untuk membuat channel ini berkembang Oke, terima kasih banyak dan mari kita mulai dengan video saya Halo semuanya, saya ingin mengatakan bahwa Inggris saya tidak baik Jadi jika ternyata saya menggunakan bahwa tidak berlaku Tolong bantu saya menarik Oke, untuk video ini kita akan belajar bagaimana kita klon atau bagaimana kita membuat sesuatu seperti YouTube Splash Screen di Android Oke, jadi pertama kita perlu lihat how YouTube splash screen look likes like this just icon it's for about maybe one seconds or two second one two it's I think it's for about one second okay so first of all we need to open understudio and then start a new understudio you okay we have create our project and as we can see as usual we have two files main activity.java and the second file is activity mine.xml okay and the next step is we create a new activity which is we want to make it as splash screen so right click on the on here and then new activity and we select empty activity then for for the name we name it as splash screen activity generate layout file and uncheck on launcher activity and language java and select finish okay we have splash screen activity and the next step is we need to design something like splash screen activity look likes which is we will give YouTube logo here and with maybe white white background so we need to change this to linear layout and set orientation to vertical and then we need to download YouTube logo from Google you can search by typing YouTube logo SVG or YouTube logo png or something like that but I have download YouTube logo on Google so if you want to download you can download from the description of the video description okay and the next step is we need to import our YouTube logo right click on the drawable and then new vector assets and select local file and we locate our YouTube logo directory which is on the download directory name it YouTube logo ok and as we can see this is YouTube logo dot SVG and just select next and finish and then we need to add image view and for the width we set it for about 100 and 17.5 dp we close it for the height we set it I think how about 82 point 27 dp and we need to call our YouTube logo Android background I see YouTube logo look like this but as we can see our logo on the top top left corner so we need to set layout gravity from linear layout I'm sorry you need to set Android gravity set it to center and it will be automatically on the center center horizontal and center vertical okay look like this I think and the next step is we go to our splash screen activity dot java and then uh we want to remove title and then we need to set the rows with the 3 we can see it I'm in the top left now and let's see it and then we're in the top right now and now we can see it again for our iterations of the first page and we know Terima kasih. Oke, dan kita pilih handler, kita tutupnya, dan kemudian kita membuat metode runnable, dan kita membuat aktivitas di sini. Yang mana kita ingin navigasi ke main aktivitas, atau aktivitas setelah display screen. Jadi kita harus pilih main aktivitas.class, dan kemudian kita set finish. Dan kita harus set delay, atau timing. Saya pikir ini untuk sekitar 2 second, jadi kita harus set it to 2000 L. Jadi saya pikir kita harus set. Oke, 2000 L, which is, it's mean 2 second. Dan kemudian kita harus ke underread manifest. Dan kemudian kita harus set. 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 untuk membuat style baru kita menyebutnya sebagai fullscreen dan kemudian parent kita menyebut no action bar kita tutupnya dan kemudian kita menambah item mungkin kita menyebut fullscreen undread window fullscreen kita menyebutnya ke true dan kemudian kita menyebut android manifest lagi dan untuk aktivitas display screen kita menyebut theme fullscreen dan kemudian kita menyebut ke warna dan mengubah warna primari ke ini berwarna mungkin kita menyebut ini dan menyebut di sini dan kemudian setelah ke seperti ini dan mencoba menyebut aplikasi kita yang saya tidak menggunakan android emulator saya menggunakan screen mirroring yang yang adalah screen copy jika anda ingin melakukan sesuatu seperti itu anda bisa menonton video saya link di deskripsi di bawah ini menurut saya penatakan 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.